Intro Secara resmi pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hari Rabu 10 Juli Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Mandiri Universitas Erlangga Akhirnya diumumkan dan berikut hasilnya Universitas Erlangga untuk Jalur Mandiri ini sudah menerima Sebanyak 1.497 calon mahasiswa baru Yang terdiri dari 39 prodi di lingkungan Universitas Erlangga Tentu saja ini menjadi suatu hal yang sangat mengembirakan bagi para calon mahasiswa baru Kami mengucapkan selamat atas terseleksinya Kalian semuanya menjadi bagian dari keluarga Universitas Erlangga Jumlah ini setara 24,3% dari total peserta tes Jalur Mandiri Sebanyak 6.147 peserta Selain bisa dipantau lewat website Kepastian hasil seleksi juga bisa diakses di informasi tertulis Yang dipasang di kantor PPMB Kampus CUNER Jangan lupa untuk semua yang lolos melakukan registrasi secara online Di regmaba.uner.ac.id Dari Kampus CUNER, channel melaporkan Kampus CUNER, channel melaporkan